hai hai salam kesejahteraan salam kebebasan ngomongin anu lagi apa ngomongin yang aneh-aneh lagi yang bikin panas-panas lagi eh sampian itu belum tahu belum tahu makanya ya belajar lagi belajar lagi supaya ndak ndak apa ya kalau belum tahu itu ya dicari jangan langsung memberi label takutnya Sampan malah Hai apa itu Hai menyalahkan sesuatu yang Sampan itu belum ngerti hai 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 tadi saya iseng-iseng itu lihat YouTube ada sebuah gerakan Islam Nusantara apa-apa Islam Pancasila apa-apa itu hehehe katanya itu menolak surga Hai ndak takut neraka Hai lewokan itu kan benar Hai hehehe benar Oke Hai sampean yang jalan-jalannya itu belum jauh Hai sehingga kalau jalan-jalannya belum jauh Hai misal di daerah A Hai sedangkan beliau yang ngomong ndak takut neraka itu sudah sampai Z zaman masih di E atau F G jadi belum mengerti makanya belajar lagi jangan cuma di syariat surga itu hanya milik orang islam hehehe Hai islam apa-apa hanya yang islam eh eh ya benar beliau itu enggak takut neraka juga enggak pengen di syurga karena surga dan neraka itu tidak ada Hai zaman belum mengerti lagi yang namanya lillahi ta'ala yeh Hai lillahi ta'ala itu ikhlas Hai ikhlas itu juga ada eh eh level-levelnya itu Hai kalau zaman masih menginginkan surga Hai berarti zaman ibadahnya belum ikhlas Hai oke sampean memberi seseorang lalu zaman mengharapkan imbalan lah itu belum ikhlas masih ingin diberi lagi masih minta timbal balik dari apa yang sampean berikan begitu pun kepada Allah atau kepada Tuhan ketika zaman beribadah dan menginginkan surga berarti zaman belum ikhlas ikhlas yang paling rendah yaitu oke ikhlas yang paling rendah lalu sampean pun juga menghukumi yang lain itu dengan kafir sampean sendiri tahukah Allah itu yang mana bahkan rukun Islam yang pertama itu zaman gagal total tentang syahadat syahadat itu apa tuh bersaksi bersaksi saksi itu kan harus melihat sendiri melihat sendiri tahu nah itu baru saksi kalau saksi persaksian zaman itu masih halusinasi makanya banyak sekarang itu dikatakan imannya itu palsu 90% umat Islam itu imannya palsu ingat salah satu siir tanpa waton lagi hendak saya itu suka di siir itu semuanya itu kalau kita belum berpikir itu liriknya sindiran semua diindiran kepada manusia semua salah satu liriknya seperti ini tentang iman uripe ayem rumong so aman dunung ngeroso tondoyen iman nah disitu uripe ayem rumong so aman hidupnya itu tentram merasa aman tidak ada satupun yang menyakiti yang bisa menyakiti nah itu kalau rasanya itu sudah dunung sudah sampai sedangkan sekarang banyak yang merasa tidak aman sama bisa jujur pada diri sendiri awan gak bahwa 95% umat Islam itu tidak ada yang merasa aman karena masih mumet masih bingung dengan kehidupannya bahkan dengan Tuhannya sendiri ya bukannya membela ya apa ya ini ya cuma memberitahu memberitahu belajar lagi belajar lagi belajar lagi dari awal dari sahadat itu bukannya ini saya orang Nusantara orang Indonesia terus saya membela orang Indonesia membenci orang Arab tidak tidak seperti itu karena pada intinya semua itu sama kalau sampai yang tahu tentang sahadat sudah itu saja sudah itu sahadat itu sahadat yang pertama itu kalau itu sampai gagal persaksiannya gagal kebelakangnya itu gagal semua ketika saman paham sahadat sampai melihat Trinitas Trinitas Katolik sama tidak akan menyalahkan karena itu sama bahkan orang Katolik orang Kristen pun juga banyak yang gagal dengan Trinitasnya sama seperti orang Islam yang gagal dengan sahadatnya sedikit sedikit tentang agama agama itu ketika dibicarakan tidak ada kebenaran ketika dibicarakan kebenaranku yang milikku sendiri kebenaran sampean milik sampean sendiri karena ketika dibicarakan Tuhan itu tidak ada Allah itu tidak ada jadi hanya sebatas konsep Al-Quran pun juga sama itu konsep makanya para sesepuh sesepuh mengenalkan Al-Quran Qatim Al-Quran Al-Quran Qatim itu tidak tertulis karena tidak ada hurufnya tapi bisa dibaca oleh beliau-beliau yang paham yang tentang sahadat jadi ya ketika tahu itu di Hindu pun ada Buddha ada apalagi Jawa Jawa ini semua mayoritas paham tentang sahadat tapi ya orang-orang tertentu karena zaman dulu itu ada apa ya pembersihan beliau-beliau yang paham tentang ini ada pembersihan ada gerakan masif yang bertujuan untuk apa ya menghabisi menghabisi beliau-beliau yang paham tentang Allah karena dipandang sesat loh masih syariat kok bisa menghukumi sesat itu gimana Allah sendiri Allah itu tidak pernah menghukumi sesat manusia tidak pernah kalau memang Allah itu pernah menghukumi sesat menghukumi manusia sesat kapan Allah melakukannya bahkan kata Allah itu pun zaman belum pernah mencari apa artinya itu kata Allah itu alifnya itu apa lamnya itu apa lam pertama lam kedua apa haknya itu apa kenapa di terekat itu terekat itu ada fikir hu 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 zaman belum tahu ke situ panas ya panas panas lah terserah walaupun sampean panas ke saya tidak akan ngefek ke saya tidak akan saya beritahu sedikit perbedaannya Allah sampean dan Allah kami Allah kalian dan Allah kami Allah kami itu nyata senyata nyatanya kalau Allah sampean itu halusinasi halusinasi tidak tahu tidak tahu Allah yang jauh disana sehingga kalau ingin bertemu harus ke suatu tempat dulu ke masjid dulu yang ekstrim itu bertemu Allah itu sampai jauh kesana ketimur tengah sana sejak kapan Allah itu ada di barat ada disana tok ada disana saja sejak kapan mungkin dalam pandangan sampean Allah itu sesuatu sebuah entitas yang duduk disinggah sana emas badannya tinggi besar kursinya pun emas dikelilingi ribun malekat yang selalu sujud itu hayalan sampean pikiran sampean sendiri yang menciptakan visualisasi itu ada lagi visualisasi tentang neraka neraka ada setrikanya menyetrika punggung sejak kapan neraka membuat setrika itu sejak kapan akhirat itu nanti sekarang tidak ada akhirat selamat baru ada akhirat akhirat ini berjalan bersama-sama dengan dunia fisik oke dua di dalam satu bersama-sama berjalan bersama-sama tak karep mu wis mungkin saman yang apa itu anu mendengarkan ini kalaupun mendengarkan ini ya dicari lagi belajar lagi belajar lagi kalau saya ngomong di nusantara ini ini kalau masalah ketuhan hanya ini lebih disaman orang nusantara kok tidak paham sejarah itu gimana sampai orang nusantara tapi tidak paham tentang sejarah sendiri malah mengerdilkan bangsa sendiri gimana lo itu bicara fisik darah sampian itu tulang sampian itu daging sampian itu itu berasal dari sini bumi nusantara tanah air sampian dan sampian pun jasad sampian itu pun juga akan kembali ke bumi nusantara sampian sampian dikubur juga disini fisik sampian kok sampian itu jauh jauh kesana kalau dari sudut pandang ketuhanan ya beda lagi ini dari sudut pandang manusia saja ini sudah alham bos sebenarnya saya tidak ingin ngomong seperti ini tapi ego saya ini meluap luap ego saya ini kadang-kadang kalau mendengar apa ya ya mendengar yang seperti itu langsung bangun ini woi woi biye karepmu karepmu seperti itu bahkan saya pun juga dikafir-kafirkan tapi saya biasa saja saya tidak ngapa-ngapain saya ini cuma diam di belakang layar tidak ngapa-ngapain tidak bicara tidak bergerak tidak berpikir tidak merasa yuk terserahlah wis kuno-kuno sebenarnya kami-kami ini tidak ada rasa benci tidak ada berkata berkata-kata seperti apa ya ya seperti tadi yang dikatakan Islam Nusantara tadi gini semua manusia itu Islam semua manusia itu Hindu semua manusia itu Katolik semua manusia itu Kristen semua manusia itu Yahudi semua manusia itu sama lu itu kan cuma label cuma nama Gpy Gpy sedikit soalnya tadi kok pas buka-buka apa itu Youtube pas nonton apa buruto buruto saya suka anime kalau dibawahnya ada apa itu Islam Nusantara blablabla saya buka ada seorang ustadz bicara yang Yahwislah seperti itu belajar belajar lagi belajar lagi takutnya sampean nanti kena azab sendiri soalnya sampean itu menghukumi seseorang saman sendiri loh yang kena sedangkan yang sampean kafir-kafiran itu beliau bebe aja pasti be aja kalau yang sudah bilang enggak butuh surga enggak takut neraka itu sama yang cacimaga seperti apapun beliau pasti be aja enggak apa-apa salam kesejahteraan salam kebebasan 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 Terima kasih.